Pada hari raya Idul Adha yang jatuh pada 10 Juli 2022, warga PAC LDII Bintarajaya, Bekasi Barat, Jawa Barat, membagikan ribuan paket bagian kurban kepada masyarakat yang tinggal di sekitar Masjid Al-Latif. Ketua PAC LDII Bintarajaya, Muhammad Soleh mengatakan, warga LDII Bintarajaya dibiasakan menabung untuk kurban selama setahun ke depan. Menyiasati hewan kurban atau daging kurban ini bebas dari PMK, memang dipastikan sampai ketik penyembelian itu bahwa kambing atau sapi yang kita sembeli itu memang betul-betul bebas PMK. Tadi sudah saya sebutkan bahwa pertama kita ada komitmen dengan penyedia bahwa bila terjadi wabah PMK atau menghidap PMK, langsung diganti dengan yang lain. Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Kurban DKM Masjid Al-Latif, Nur Hasan, mengungkapkan, meski penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak merupakan wabah yang tidak menular kepada manusia, pihaknya telah melakukan berbagai langkah untuk memastikan kesehatan hewan kurban bebas dari wabah PMK. Dalam kurban tersebut, mereka berhasil menyembeli 21 ekor sapi dan 22 ekor kambing. 1.500 paket daging kurban kemudian dibagikan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar Masjid Al-Latif. Jazakumallahu khairah telah menonton.